Desa Tangwetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Siwalan dengan jumlah penduduk 5.499. Jumlah kakak ada 1.520 yang terdiri dari 9 pendukuan. Dan di desa Tangwetan ada pos Yandu yang tersedia jumlah 7 pos. Kondisi kisih anak beragam setelah dianalisa data dari hasil pengukuran tinggi dan berat badan. Ternyata di pos Yandu beratai ada anak dalam kondisi stunting. Kami selaku pemerintah desa menyusun program strategi penanggulungannya. Strategi tersebut yaitu dengan program gempur stunting dengan dikatanisi. Diberi kartu, diberi tahu, diberi nutrisi, dan dievaluasi. Hubungan dari pemerintah desa terkait dengan program dikatanisi adalah dengan menganggarkan dana untuk kegiatan keorangtuaan, dana untuk PMT, dan kerjasama dengan dinas kesehatan dalam penyediaan Nutrilite Title Bid. Laksanaan dikatanisi kami lakukan dengan tingkah sebagai berikut. Satu, orang tua yang memiliki balita, diberi kartu. Kartu ini berfungsi sebagai satu tanda sasaran. Yang kedua, rangkaian kegiatan yang harus dilakukan orang tua. Yang ketiga, tadi dapat WordPress untuk semangat ibu-ibunya. Yang kedua, orang tua diberi pengetahuan dan kekerampilan melalui kelas orang tua. Nah, sumbernya antara lain dari petugas gisi dan kesehatan buskesmasiwalan, BIMPAUDI, dan POKJA 4 PKK. Yang ketiga, anak diberi nutrisi dan stimulasi nutrisi. Antara lain Nutrilite, Little Bid, PMT, gisi seimbang, atau stimulasi mandiri anak dimasukkan ke pahut. Yang keempat, evaluasi. Semua rangkaian kegiatan dikatanisi dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan program dikatanisi sebagai program inovasi desa. Dengan dikatanisi anak, dengan kondisi stunting, akan mendapatkan pola asu yang benar, nutrisi yang lengkap, dan stimulasi yang tepat. Setelah saya mengikuti kegiatan dikatanisi, saya jadi sadar bahwa nutrisi sangat penting untuk anak. Saya juga sudah bisa membuat enuh makanan dengan gisi seimbang untuk anak saya. Sekarang anak saya sudah saya masukkan ke pahut. Karena setelah saya ikuti dikatanisi, saya jadi tahu pentingnya stimulasi untuk anak. Anak saya sekarang seriah, lintah, dan ikut bermain bersama teman-temannya di pahut. Kedepan kami akan bekerja dengan mitra usaha untuk mengapresiasi orang tua yang aktif dalam kegiatan dikatanisi agar orang tua termotivasi untuk sungguh-sungguh dalam memperhatikan kesehatan anak. Dikatanisi, anak sehat, 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 sehat. Terima kasih telah menonton!